Iya oke guys baik lagi yang gua karena data gak bisa bohong Oke hari ini tuh Kamis ya 7 7 Desember 2023 mbak lupa bulan gue ya SG dalam posisi ya turun dikit nggak masalah Oke ya sekarang gua pengen bahas lagi-lagi hoax ya guys goxam arci ya yang katanya mau di akuisi sama brand ya terus kemarin kan terbang gitu kan kemarin kan terbang karena kenapa terbang karena berkaca pada kasus PTRO yang kayaknya udah arah tiga hari ya gara-gara apa salah satu manajemennya cuan itu masuk di Petrosi PTRO ya PTRO jadi naik terus tiga hari nih ya tiga hari hanya gara-gara ada manajemennya cuan masuk di Petrosi gitu ya sehingga hal ini membuat di kalangan mungkin trader atau yang trader scalper atau yang bandermologi termasuk yang FOMO ya termasuk orang-orang yang belinya berdasarkan rumor gitu Bion sorry Bion rumor ya selonius itu kan ketika beredar isu brand mau di akuisi eh sorry brand mau ngakuisi Archie langsung naik sahamnya kemarin kan ya ternyata berita ini Sorry Oh ternyata berita ini tuh hoax ya Jadi brand sendiri udah bantah dan bursa efek Indonesia juga udah bantah asnya hari ini anjlok juga ya langsung anjlok nah ini peternya udah sering terlihat Jon ya penebar hoax ini kelihatannya terorganisir Jon ya udah-udah kelihatan nih pasti ada aktornya Jon nggak nggak mungkin kebetulan berkali-kali nih kita lihat hoax nih kemarin baru aja hoax dividennya NICL ya belum lama ada hoax dividennya COAL COAL terus pernah ada hoax apa lagi tuh ya Oh ya dividennya IBM yang dikasih kabar hoax terus ya ini kita nggak tahu nih ya goto matik juga nggak kalau emang hoax juga itu mungkin hoax terbesar ya tahunnya Oke nah sumber berita hoax itu dari sini guys ya nih ini ya lu lihat sendiri medianya muncul ketul kabar beren akan masuk ke Archie Indonesia ya gua nggak tahu apakah dia yang pertama tapi orang pada screenshot beritanya dia ya dan bu apa dan bukan kebetulan juga Bloomberg inilah ya yang yang ngasih kabar kalau by dance katanya udah deal dengan goto gitu katanya padahal diisi beritanya mah Conan masih bisa batal Jonah nah menurut lu kebetulan nggak nih Jonnya menurut lu aja nih ini medianya sama gitu dulu ya ya media nah pola-pola beritanya juga mirip Conan ada sosok tertentu yang katanya dapat info asat dapat info asat dapat info asat ya dapat info apa informasi ya super super rahasia ya secret super secret gitu kan yang katanya Oh muncul cover brand akan masuk ke Archie kita baca bareng aja deh kita baca bareng sampai TRC mendadak merangsek ya jajaran topgena nih sejalan dengan munculnya isu ya jika perusahaan tambang ini tengah didekati oleh dua konglomerat besar yaitu grup Barito dan grup Astra ya nggak pelaku pasar yang mengetahui ini nih ini lagi-lagi nih nggak tahu siapa orangnya ini Jon nggak tahu asalahnya ngarang ah pelaku pasar yang mengetahui siapa ini nggak tahu nih pelaku pasar yang mengetahui informasi itu mengatakannya brand memiliki rencana untuk mengakui si Archie sama Archie ya Jumat nah ini 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 siapa yang ngomongin ini asal aja bikin berita kan Jumat ini katanya semua penawar masukkan bitpul eh ini siapa yang bikin hijau ujar-ujar sumber tersebut kepada Bloomberg Tekno ya Rabu ini mirip berita apa ya kemaui ya ini asal ini gua lupa ada oks satu lagi yang gede yang tau-tau katanya got goto mau ini apa sleeper stock split ya ini belum lama juga nih Jon gua lupa nih ya ini belum lama nih yang yang bikin langsung airb itu di tengah perdagangan tuh nggak airb cuma turun dalam juga gitu ya ini model-model beritanya kayak gini nih tahu-tahu muncul nih Jumat ini semua penawar masukkan bit gila ini mirip nih ini dari dari gayanya ya waktu kemarin bikin hoax goto katanya mau reverse stock split ya sama gaya ini kelihatannya sama faktornya kelihatannya dari gaya-gaya bahasanya sih Jon tahu-tahu dikasih Jumat ini semua penawar udah masukin bit wah langsung kan Sam Archie ini langsung ini buat lu yang penganut buy on rumor ya selonius ya Nah hati-hati nih guys ya buat lu yang yang suka yang suka keluar masuk dan hanya berdasarkan news ya semuanya rumor dan news nah ini apalagi lu yang nggak bisa bedain mana berita hoax mana asli ditambah lagi sekarang mereka nih modelnya pakenya media-media yang terpercaya juga gitu untuk ngegoreng gitu ya buat lu yang kayak gini model investasinya ya di pasar modal ini lu rawan kena hoax deh rawan sekarang kalau buat lu yang dividen investing yang memang basically lu males banget jualan gitu kan Emang lu jarang aktif ini nggak ngaruh buat lu karena memang ngincer dividen doang mau ada news kayak apa angin badai apa asal dividen cair bodoh amat buat lu kagak ngaruh kayak begini-begini tapi ini ngaruh banget nih buat lu yang suka keluar masuk di bursa nih jual-jual beli jual beli sel yap yang seri aktif trading lah seri aktif trading kalau di beda NPS kan malas banget itu trading dia tinggal taruh duduk aja bagi dividen udah ya gitu nggak ini kayak gini nggak bakal ngaruh guys ke mereka ya Nah selain brand ada parma persadangin siapa sumbernya ini asal aja bikin berita deh asal kononnya aneh-aneh ada yang komen di itu bukan bukan gue ngomongnya ada orang yang kerja di bidang media gini dia bilang katanya kayak gini-gini bisa dibeli berita ya bayaran lah katanya lah bisa dibeli ya jadi eh kemungkinan dia jadi janji hal gini bukanlah hal yang harus diherankan John ini jadi buat lo ya pelaku pasar modal sekarang yang di saham hati-hati ini gua udah perhatikan semakin masih tahun lalu enggak kayak gini bah baru gua perhatikan eh 7 bulan belakangan inilah tahun lalu enggak 2022 7 juta 7 bulan belakang ini banyak banget hoax-hoax aneh gitu loh ngangkat nggak bikin ngangkat harga bikin John bikin ngangkat harga bikin ngangkat harga beneran bikin ya dilanjutkan isu tersebut bukan tanpa alasan pasalnya selain tambang emas Archie juga tengah yang menggarap potensi energi terbaru-terbarukan panas bubunya pom-pom ya oke gue akak dulu gue baca berita ini mau ngakak gue serius potensi itu diambil usai Archie membentuk perusahaan patungan woi atau John Venture bersama PT Orval Geotermal Indonesia akan potis Oke diversifikasi bisnis geotermalnya usai pembentukan itu apa itu ya kok empatnya JV Archie kembali berdiskusi maesploran lanjutana blablabla blablabla ya Sarah Lubis ya korporat sekretari UNTR ya yang merupakan induk usaha paham mengatakan kabar tersebut tidak benar ya oke lah namanya orang Indo kan sebenarnya baca judul luangan udah-udah jelas dia nggak bakal baca sampai habis jadi mungkin dia nggak ngeliat sampai sini kabar tersebut tidak benar ya katanya masih nggak sementara sumber Bloomberg ini yang ini yang katanya ini yang ngasih sumber lo katanya tiktok udah di lama goto sama sumber Bloomberg tahu sumber apaan tahu dah laku sementara sumber Bloomberg teknologi pelaku pasal lain mengatakan potensi masuknya brand ke Archie bisa aja terjadi ya bahkan tidak menutup kemungkinan ya Archie yang lebih dulu memberikan penawaran pada calon pembeli potensial ya manajemen Archie belum bersedia berkomentar ya terkait rumor ini ya hingga pukul 10 ya Archie naik 23 poin setara 5 persen kemarin ya yang membuat sama Archie turutan 10 ya jujur ya gua bikin site kayak gini tuh gua yang cuman ngerti basic atml ya sama CSS dikit aja ya nggak buruk agama nggak sulit lah bikin template gini lah ini gua yang nggak terlalu ngerti ginian ya nggak terlalu gari dunia coding web gini ya gampang apalagi lu udah ya yang berkecimpung di bidang ini pasti lu gua yakin lu pasti bilang gampang banget nah bikin terus kayak gini nah itu bikin berita gini 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 gua yakin gua yakin lu gampang ini Bloomberg Tekno ini benernya sih dari Bloomberg gitu ya gua nggak tahu ya eh saatnya itu kayak agak udah aneh aja nih kayak kayak template-templet di blogspot kayaknya kayak ya gua pernah nilis-nilis juga apa di blogspot itu kan gua kadang ada awalnya kayaknya pokoknya mirip-mirip aja gitu mirip-mirip tapi gua nggak tahu ya gua nggak tahu ya apakah ini bener dari Bloomberg dari US itu apa enggak gua nggak tahu ya ah ya intinya untuk membuat sebuah berita nih menurut itu tuh sebenarnya bukan hal yang kalau menurut gua tuh bukan hal yang sulit ya Bu buat gua yang enggak cuma awam ya ya awam cuma tahu dikit-dikit doang tuh bagi gue menurut gue sih enggak enggak susah bikin bikin berita begini ya lupos bikin template kayak gini untuk tampil tuh enggak susah ya ya ini sumber ini ini sumber ini Jon yang katanya bilang gua tahu udah di lemak tiktok nih katanya ini sumber ini juga sumber Bloomberg pelaku pasar ya baik-baiknya ini juga kan yang melalui apa tanya udah deal ya coba lihat beritanya mana coba eh nah ini nih lagi nih ada orang misteri rincian dapat berubah sebelum dimumpan kata orang-orang tersebut tahu orangnya siapa ya ya menambah sumber-sumber tersebut apalagi nih ya ya aneh-aneh dah sekarang Jonnya nah jadi hati-hati Jonnya sekarang Jonnya ini ini bisa ngangkat harga soalnya Jonnya ini kabar ini tadi udah dibantah dan hari ini yang terjadi air ya turun 5% ya Archie sendiri kalau gua sih belum melihat laporan keuangan tapi kalau dari sekilas dari RT itu enggak enggak menarik ini gua ngomong jujur aja ya gua tapi kan dia tak gua katanya tambah emas gini-gini gini-gini ya pokoknya dari screening singkat gua di RT itu menurut gua sih enggak menarik menurut gua IPS dia pun cuman punya sembilan ya berarti kali 10 aja menurut Benjamin Graham di atas 90 mahal sekarang ada di 400 ah ya lu dari sisi harga Oke udah nggak menurut gua udah nggak menarik ya satu jujur aja ya dari IPO sampai detik ini juga belum bagi dividen ya nggak menarik ya jadi gua gua pribadi sih kalau gua jujur gua nggak bakal rekomen lu nggak bakal gue rekomen yang begini-begini kalau menurut gua ya takutnya banyak ya nggak bagi dividen buat apa gitu kalau buat gua sih tuh aja Archie ya sebagus siapapun katanya potensi bisnisnya ya ah ke depan nih guys ya jadi isu ini bakal ya penebar-penebar hoax ini bakal semakin masif ya inget guys kalau udah mulai ada kabar bagus ya apalagi di emit itu emiten yang gorengannya biasanya kenapa muncul emiten di gorengan yang nggak bagi ya emiten emiten busuk karena barang jelek tuh harus dibagus-bagusin Jon karena ada yang mau take profit kalau nggak dibagus-bagusin dia nggak bisa cuan kalau barang bagus nggak perlu dibagus-bagusin orang akan datang ya ketika dividen dan masuk rekening orang akan datang berbundung-bundung lu nggak perlu promo itu sendirinya orang akan cari justru barang bagus akan berusaha dijelek-jelekin supaya harganya robo bisa diserok murah nah itu ges jadi pola pikirnya coba dibalik ya kalau lo masih terus belinya model news kayak gini ya model berita gitu rumor muncul lu haka gitu ya muncul kabar buruk lu malah jual gitu ya kabar buruk lu malah jual lalu lu takutnya jadi mainan doang jadi mainan diubing jadi mainannya Oke guys gue rasa untuk arci gitu aja jadi kabar ini hoax udah dibantah bursa efek Indonesia sendiri dan juga udah dibantah manajemen brand ya karena yang naik ini mungkin berharap dia kayak petrosi hari ini ya ya kita bisa sebut pepemologi lah katanya ikutin aja tuh perusahaannya PP ya katanya pasti cuan gede ya ruang-ruang ratusan persennya jadi mereka nganggap oh arci kemungkinan bakal jadi kayak petrosi nih wajah jadi kayak cuan brand gitu-gitulah ya Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya karena datang nggak bisa bong sehano ya